Halo teman-teman lambar, ketemu lagi di channel youtube lambar, melaku bareng. Kita akan laku bareng untuk meraih hotel, tempat makan, dan tempat wisata di berbagai kota, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share channel youtube lambar. Di video kali ini kita akan melaku bareng ke kota Semarang. Kita akan stay satu malam di PO Hotel yang beralamat Jalan Pemuda No. 118, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Hotel yang dibuka dari tahun 2012 ini pada awalnya bernama Crown Plaza Hotel, lalu pada tahun 2018 oleh pemiliknya diganti nama menjadi PO Hotel yang diambil dari nama pemilik hotel yaitu Po Sungko. Lokasinya bersebelahan dengan Paragon City Mall karena masih satu manajemen juga dan tidak jauh dari Lawang Sewu dan Stasiun Po Sungko. Lokasi strategis di tengah kota dan di area perkantoran menjadikan PO Hotel ini sangat ramai sekali. PO Hotel ini memiliki 270 kamar dari tipe terendah superior sampai tipe tertinggi presidential suite yang terdiri dari bangunan 13 lantai. Desain PO Hotel ini modern dan kontemporer dengan area lobbynya yang sangat luas sekali dihiasi lampu-lampu gantung yang memanjang. Di PO Hotel ini saya mengambil kamar tipe deluxe dengan luas 34 meter persegi. Seperti apa kamarnya? Kita masuk ke dalam. Kamarnya didesain dengan sangat bagus membuat para tamu merasakan kenyamanan dan kemewahan yang memanjangkan. Kamar yang kami dapat ini letaknya di lantai 11 dengan pemandangan kotak. Rite kamar tipe deluxe ini waktu kami stay di situ di harga Rp 1.075.000. Namun, jika teman-teman ingin mengetahui harga sekarang, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang ada di deskripsi video ini. Semua kamar di PO Hotel ini dilengkapi dengan backup dan showernya juga terpisah. Ini adalah pemandangan Kota Semarang dari kamar lantai 11. Di sini kami mendapatkan kamar ini atas rekomendasi dari pihak resepsionisnya yang mengatakan bahwa kamar paling ujung, view kota, view-nya paling bagus. Bisa menikmati sunset dan juga bisa melihat Kota Semarang. Dan ini lorong kamar di lantai 11. Lorong yang di depan lift itu sangat was sekali. Sekarang kita lihat fasilitas-fasilitas yang ada di PO Hotel. Letaknya di lantai 7, mulai dari kolam renang, fitness center, spa, grand ballroom, ballroom, meeting room, lalu juga ada Chris Resto yang biasa digunakan untuk breakfast. Selain itu, Chris Resto ini juga menyediakan menu-menu Western juga tradisional. Ada juga Crystal Palace yang menyediakan menu Chinese food. Di PO Hotel ini juga ada Lobby Lounge yang letaknya satu lantai dengan Lobby Hotel. Lalu ada Executive Club Lounge yang berada di lantai 11. Untuk yang Executive Club Lounge ini hanya tamu-tamu dari kamar tipe suite ke atas yang bisa masuk ke Executive Club Lounge. Terima kasih telah menonton! Sekarang waktunya kita untuk sarapan. Kita akan menikmati menu-menu yang ada di PO Hotel ini. Di sini ditawarkan berbagai macam menu, mulai dari Western, tradisional, juga ada menu Asia, juga ada aneka bakery, dan masih banyak menu-menu lainnya yang bisa kita nikmati di sini. Yang menjadi favoritnya adalah Gimsum-nya. Bapau-nya enak. Terima kasih telah menonton! 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 Buat teman-teman labar yang ingin mencari hotel di Semarang, dekat dengan mall, dekat dengan lokasi wisata, dan dekat dengan stasiun, PO Hotel bisa dijadikan pilihan. Hotelnya bersih, makanannya enak, staffnya ramah-ramah. Sekarang waktunya kita siap-siap untuk check-out. Kita akan pindah ke tempat lain. Terima kasih teman melabar sudah menonton video channel melabar kali ini. Jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube melabar. Jangan lupa juga klik tombol subscribe, like, dan share channel YouTube melabar. Berikan juga rekomendasi tempat untuk kita melaku bareng ke sana dengan komen di video channel melabarkan. Sampai ketemu di video channel melabar selanjutnya. Kita akan terus melaku bareng untuk mereview hotel, tempat makan, dan tempat wisata di berbagai kota. Bye-bye!